Sahabat Tribuners, saat ini saya sedang berada di salah satu laporan penjualan es kelapa aneka rasa di Kota Mau Merah, tepatnya di Teluran Kabur, Kecamatan Alo, Kabupaten Siga Pada cuaca yang panas ini, warga kreatif menyulap buah kelapa muda menjadi minuman yang segar dan perkesempatan ini kita akan melihat sedikit produk atau hasil buatan es kelapa kalau ini namanya apa? es kelapa ada banyak jenis? rasanya saja yang beda oh rasanya beda ya mau pakai gula merah atau pakai sirup oh ada gula merah, gula pasir ya kalau ini per... ini tuh berapa? Rp 5.000 oh jadi kalau gelas, tidak ada yang gelas besar? tidak ada yang besar saya tahu kan ada yang... saya tahu ada yang tambah tuh kalau di sini juga bisa langsung minum ya bisa langsung minum ya ini ada buah kelapa ini ada buah kelapa pandasnya kelapa, terus dicampur dengan beberapa manis, sirup sudah lama Mama bersih? berapa tahun? 5 tahun kalau musim hujan juga masih? tidak musim hujan juga masih? tidak tetap laku 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 umum merah masih tetap malas oh emum merah ya oh ini kan masuk ke... tapi banyak peminatnya ya banyak peminat umumnya yang tua atau yang muda? orang tua atau orang muda? yang biasa datang ke sini? dari semua itu yang biar kalangan semua kalangan terus Mama ini tapi kalau per hari itu kira-kira biasanya berapa? tergantung dikandungnya dikandungnya dikandung tapi tidak bisa kalangan oh tergantung kalau ini buahnya dimana? buahnya dikandung dikandung oh di sini ya oh ini buah kelapa ini kan ada yang kuning ada yang hijau ya yang warna kelapa kalau yang kelapa per buahnya berapa? kalau yang kelapa per buahnya berapa? per buah tapi kalau beli di sana berapa? di sana tapi untung ya? untung untung gak? laman jurialan betul kan sudah lebih suka terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya saya selamat menikmati bintang ya saya Terima kasih.